Halo selamat pagi sahabat YouTube masih dengan saya Hendra di sini Cukup lama saya sudah tidak upload video ya Nah di pagi ini kita akan membahas satu topik yang menurut saya cukup menarik yang sepertinya belum ada yang ngebahas ya Sebelum saya bahas materinya saya mau kasih tahu bahwa semua informasi yang akan nanti saya share ke teman-teman semua ini bukan ajakan untuk Anda beli atau jual Oke ya konten yang akan saya share murni edukasi jadi please bagi teman-teman yang tetap akan mengikuti semua rekomendasi yang saya share Apapun yang teman-teman lakukan tetap menjadi tanggung jawab dari masing-masing individu ya Di pagi ini kita akan membahas tentang teori dari sebuah teori dari WSK of Teori teman-teman mungkin silahkan teman-teman googling konsep daripada WSK of Teori Nah sebenarnya WSK of Teori ini dasarnya sebenarnya adalah dari Dow Teori Sebuah teknik klasik yang sudah lama sekali yang hingga sekarang banyak digunakan oleh pengguna dari price action itu sendiri Nah pagi ini saya akan membahas WSK of Teori dari mana sebenarnya proses terbentuknya sebuah spring Bagaimana terjadinya sebuah spring dari kacamata atau dari sebuah perspektif menggunakan strategi supply demand Nah saya ambil kutipan dari e-book S&D Mastery yang sudah saya tulis Nah teman-teman bisa lihat pada ilustrasi yang Anda lihat di sini Bagaimana sebuah proses dari fase akumulasi kemudian terjadi lanjut kepada fase markup dan kemudian terjadi yang kita sebut sebagai fase distribusi Kalau teman-teman pernah belajar teori Dow maka kira-kira ini akumulasi Ya sama proses akumulasi kemudian pada fase markup ini kita sebut sebagai satu fase partisipasi publik Dan yang berikutnya adalah fase distribusi Nah ada sedikit perbedaan ketika kita berbicara tentang teori dari WSK of dibandingkan dengan teori Dow WSK of Teori ini menggunakan satu apa ya kira-kira dia membahas tentang proses terjadinya sebuah spring Nah ini yang cukup menarik karena di teori Dow ini tidak membahas secara detail bagaimana proses terjadinya sebuah spring Apa itu spring? Spring itu adalah sebuah proses di mana terjadi sebuah manipulasi harga Mungkin buat Anda yang sering melakukan entry counter trend maka ini akan menjadi satu fase yang sangat menakutkan Kenapa? Karena biasanya ini akan melakukan SL hunting terlebih dahulu baru kemudian terjadi satu kondisi reversal Tetapi bukan hanya pada para trader yang menggunakan entry counter trend akan tetapi justru bisa mengakibatkan juga Sehingga para trend follower akan terjebak untuk mengikuti trend yang terjadi Teman-teman bisa bayangkan ini adalah sebuah zona sideway di mana sideway ini terlihat ranging gitu ya Nah kalau Anda berpikir bahwa entry yang dilakukan selalunya adalah buy di support dan sell di resisten Maka ketika Anda melakukan entry buy di support pada kondisi ranging semacam ini Jelas ini akan mengakibatkan terjadinya sebuah manipulasi harga Dan tentu saja buat kita yang mengerti bagaimana sebuah proses terjadinya spring ini justru akan menjadi satu keuntungan yang cukup baik Di mana kita mengetahui bahwa memang betul reversal ini akan terjadi Nah terjadinya spring ini benar-benar akan membuat satu kondisi yang bisa memvalidasi apakah sebuah reversal itu valid atau tidak Saya ambil contoh Saya ambil contoh saya ambil dari satu setup yang saya sempat bagikan di Ya saya sempat saya bagikan di grup telegram ya fresh action warrior Teman-teman bisa lihat ini adalah contoh dari sebuah pair dari euro cat Dan kita lihat ketika terjadinya sebuah kondisi yang kita sebut sebagai ranging Anda lihat di sini terjadi ranging ini adalah time frame dari time frame weekly Oke nanti kita lihat di chart seperti apa setelah mapping yang saya bagikan ini ya Teman-teman perhatikan disini terjadi proses momentum yang cukup tajam terjadi penurunan yang tajam Kemudian diakhiri dengan satu momentum yang cukup-cukup besar sekali Nah ketika Anda melihat satu candle ini lagi berjalan dan terjadi momentum yang cukup besar Disinilah kemungkinan akan terjadi sebuah proses yang kita sebut sebagai kondisi spring Ya atau kita sebut sebagai sebuah manipulasi harga Teman-teman bisa lihat ketika terjadi ranging semacam ini Maka para trader yang menggunakan strategi entry di entry ranging Buy di support dan sell di resisten Jelas ini akan benar-benar terjebak ketika Anda melakukan posisi untuk buy Ini juga menjebak para trend follower ketika mereka melihat bahwa ini adalah menjadi sebuah titik support Menjadi satu kondisi yang kita sebut sebagai resisten Nah sekarang mari kita lihat bagaimana kejadian ini Bagaimana setelah terjadinya sebuah proses yang mungkin akan terjadi sebuah spring Kita ambil contoh dari EuroCAD Nanti kita akan bahas pair-pair yang lain Oke kita coba menggunakan time frame yang sama Nah teman-teman bisa melihat proses bagaimana terjadinya sebuah spring Nah ini adalah sebuah kondisi yang tadi kita bahas Terjadinya sebuah kondisi sideway Terjadinya sebuah kondisi sideway semacam ini Kalau kita perhatikan di TF yang lebih kecil Ini sangat jelas sekali Terjadinya kondisi kondisi ranging Oke terjadinya sebuah kondisi ranging Nah kalau Anda yang menggunakan strategi buy di support sell di resisten Maka ini bisa digunakan sebagai satu strategi Tetapi pada kondisi di EuroCAD ini Jelas Anda akan mengalami satu kerugian Karena ternyata tidak bekerja dengan baik kondisinya Nah justru ketika terjadinya kondisi spring Maka saya menyebutnya ini adalah sebuah spring Berarti spring adalah sebuah manipulasi harga Ketika sudah terjadi spring semacam ini Lalu terjadinya satu dorongan dari buyer Disinilah buyer mulai masuk Oke disinilah buyer mulai masuk Nah kemudian terjadi satu kondisi retrace Dan yang terjadi kemudian adalah satu peluang yang kita bisa ambil disini Yaitu terjadi satu retrace terhadap sebuah left shoulder Ini sebenarnya spring yang terjadi Kemudian terjadinya endgolf dari sebuah ranging Maka ini bisa menjadi satu signal yang cukup baik Untuk kita bisa melakukan posisi buy Nah sekarang kembali lagi ke contoh yang ada di bagian sebelah sini Nah teman-teman perhatikan Kalau tadi sepintas ketika saya tampilkan proses spring Ini sangat-sangat sederhana sekali Tetapi kalau kita mau berbicara tentang logic yang terjadi Maka Anda akan melihat satu bagan yang kira-kira ilustrasinya akan seperti ini Nah bagi Anda yang mungkin menggunakan indikator volume Maka ini bisa menjadi satu tools tambahan Untuk melihat terjadinya spring seperti apa Jadi biasanya terjadi spring akan terbentuk satu momentum yang cukup kuat Jadi ketika terjadi spring kemudian terjadi satu pembalikan arah Oke maka akan terjadi satu volume yang cukup-cukup besar Di sinilah sebenarnya proses reversal itu terjadi Dan ketika sudah terjadi satu momentum buyer Maka biasanya akan diikuti dengan satu retest Ketika terjadi retest inilah sebenarnya kita bisa mengharapkan Untuk kita bisa ambil peluang untuk buy Dan kita bisa expect ini akan jadi satu proses yang kita sebut sebagai fase markup Kita ambil contoh yang tadi kembali ke contoh dari EuroCAD Ketika ini sudah terjadi Maka proses yang berikutnya adalah terjadi satu proses yang kita sebut sebagai retest Nah tetapi retest yang terjadi pada contoh kasus di EuroCAD ini Tidak benar-benar mantul pada titik dari sebuah resistance Yang kita harapkan akan menjadi sebuah titik support Tetapi dia masuk lebih dalam Ya masuk ke dalam sebuah kuasimodo Ya ini adalah sebuah kuasimodo reversal Teman-teman bayangkan kalau Anda bisa menunggu dengan sahabat peluang ini Maka seharusnya peluang buy ini Anda bisa dapatkan Nah kembali lagi kepada contoh Kembali kepada contoh bagaimana sebenarnya proses dari sebuah spring Apa sih yang melatar belakangi sebuah spring yang terjadi Nah jika kita berkaca dari proses terbentuknya spring Maka biasanya spring ini terjadi pada zona-zona supply demand Kembali lagi ke contoh dari plan yang awal yang sudah saya share tadi Ya teman-teman ya Nah teman-teman perhatikan disini Terjadinya spring ini akan terbentuk pada zona-zona area supply demand Disini Anda melihat ada area demand yang sejajar dengan sebuah left shoulder Maka ini kita akan berharap akan berpotensi besar Akan menjadi sebuah spring Akan tetapi jika Anda adalah seorang trader yang agresif Apakah mungkin Anda berpikir saya akan bisa melakukan posisi buy Ketika masuk ke dalam sebuah zona-zona dari area demand Sebenarnya sah-sah saja akan tetapi Akan tetapi jelas konfirmasi belum terbentuk Karena bisa saja ketika Anda melakukan posisi buy di area demand Ini langsung jebol saja Nah buat Anda yang adalah trader yang sedikit konservatif Maka seharusnya ketika berada di area demand ini Kita bisa menunggu dengan sabar sampai terbentuknya satu momentum Ya teman-teman bisa lihat disini Terjadinya sebuah momentum Kemudian kita bisa expect Kita bisa expect harga kembali lagi pada sebuah levelnya Dalam hal ini adalah Saya ambil secara kebetulan berada pada sebuah left shoulder Ya saya tidak ambil pada resistance supportnya Tetapi justru saya akan ambil pada sebuah left shoulder Dan Jika teman-teman perhatikan apa yang terjadi dengan contoh disini Ini merepresentasikan hal yang sama Nah dimana Ya dimana Harga Benar-benar retrace Pada Ya Pada left shoulder Teman-teman Pada sebuah left shoulder Ya disini ya Pada sebuah left shoulder Di area ini Ya kalau misalkan teman-teman ambil peluang buy Maka ini sudah cukup-cukup lumayan Anda bisa melakukan Mengambil peluang untuk buy Ya Nah ini terjadi pada contoh dari euro cat Nah bagaimana dengan pair-pair yang lain Kita ambil contoh dari Pair Kita lihat dari pair euro NZD barangkali Atau mungkin Kita ambil contoh dari euro Audi Kita coba lihat ya Saya tidak terlalu persis tahu di mana posisinya Tapi kita coba cari tahu Bagaimana sebuah proses spring terjadi Ya bagaimana sebuah proses spring terjadi Kita ambil lagi contoh yang lain mungkin adalah euro yen barangkali Oke Dan ini semakin besar time frame nya Biasanya akan semakin valid Akan semakin valid Nah ini adalah sebuah contoh yang lain Bagaimana sebuah proses yang kita sebut sebagai Proses terjadinya fase spring Nah kita lihat di bagian ini Terjadi kondisi Kondisi ranging terlebih dahulu Disini teman-teman Terjadi kondisi ranging terlebih dahulu Dan Terjadinya kondisi ranging ini Mengakibatkan akhirnya Terjadi satu Hentakan yang cukup Dalam Ketika Kondisi ranging Nah disinilah terjadi yang kita sebut sebagai sebuah spring Ketika terjadi sebuah spring Kemudian harga bergerak naik Maka kita melihat disinilah Sebenarnya konfirmasi PA itu terjadi Teman-teman Ya Nah ketika ini sudah terjadi Ya Kita bisa ambil peluang untuk melakukan posisi baik Atau mungkin Jika Anda menunggu dengan sabar Maka proses spring itu terjadi Secara Validasi yang sangat kuat itu terjadi pada Fase disini Ketika terjadi satu momentum yang cukup kuat terbentuk Disinilah proses Retest terjadi Dan kemudian diikuti dengan Fase Markup Oke Dan Anda lihat Terjadi fase markup Yang cukup-cukup masif disini Terjadi momentum yang cukup-cukup kuat Dan disitulah proses terjadinya Fase markup Ya Jadi Anda akan melihat banyak sekali Terjadi proses-proses semacam ini Kita lihat lagi contoh yang lain Kita lihat contoh di Pair Out di USD barangkali Apakah kita bisa menemukan sebuah proses spring Nah sekarang kita lihat Ini juga proses terjadinya sebuah spring Dimana harga bergerak ranging Teman-teman lihat Dimana harga bergerak ranging Oke Bergerak ranging Kemudian terjadi satu dorongan Dia membuat kondisi higher high Nah buat Anda yang mungkin Adalah seorang trader Yang menggunakan strategi trend reversal Anda akan berpikir bahwa Mungkin Mungkin barangkali Ketika harga sudah berada pada posisi disini Anda sudah mulai berpikir bahwa Ini akan Membuat kondisi lower low Tapi tidak dilakukan oleh market Dan Anda lihat Ketika harga mencoba untuk turun Tetapi gagal Melakukan breakout dari sebuah titik support Kemudian terjadilah proses yang tersebut sebagai spring Nah Validasinya dimana Ketika Anda melihat contoh gambar dari Out di USD Validasinya terbentuk adalah Ketika terjadi sebuah impulse Impulse wave disini Oke Terjadi impulse Nah disinilah Yang menjadi tempat peluang kita Untuk bisa melakukan posisi untuk sell Searah dari sebuah reversal yang terjadi Konfirmasi sudah terbentuk Pada kondisi disini Dan kita bisa ambil peluang Untuk melakukan posisi sell Ya Jadi kita bisa berharap Akan terjadi sebuah fase Yang kita sebut sebagai fase dari markdown Ya ini adalah fase Distribusi Kemudian bagian bawah ini adalah fase dari akumulasi Dan teman-teman perhatikan juga bagaimana Juga terbentuk fase spring lagi disini Oke Terbentuknya fase akumulasi dan terjadinya spring Again Terjadi lagi Terjadi spring Kemudian Terjadi satu dorongan Buyer Dan terbentuklah satu kondisi retrace Disini peluang kita untuk melakukan posisi buy Ya Dan Anda melihat Ini adalah sebuah pola Yang sebenarnya terjadi Secara berulang di market Teman-teman Ya Terjadi benar-benar berulang di market Ya Saya pikir Untuk Konsep atau Materi pagi ini Tentang konsep dari Teori dari Wysikov Dengan spring Menjadi Semakin jelas Dan semoga membantu teman-teman yang Saat ini Sedang Belajar Menggunakan teori dari Wysikov Dan ini bisa di Kombinasikan dengan Strategi supply demand Saya secara Personally Sudah cukup lama Menggunakan strategi supply demand Dan saya sudah Mengkombinasikan Dari beberapa strategi Menggunakan check pattern Kemudian harmonic pattern Juga jika Anda Memang familiar dengan Elliot Wave Anda juga bisa kombinasikan Dengan strategi Supply demand Semoga membantu Jangan lupa Bagikan video ini Ke teman-teman semua Yang membutuhkan Jangan lupa like Comment Dan subscribe Thank you Selamat pagi Selamat beraktifitas Buat semua Thank you all Bye Sampai jumpa